Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar seorang polisi di Blora, Jawa Tengah yang disebut-sebut menyamar jadi wartawan selama belasan tahun. Sosok Umbaran Wibowo yang selama 14 tahun dikenal sebagai wartawan sebuah stasiun televisi di Blora ramai dibincangkan setelah ia dilantik menjadi Kapolsek Kradenan Kabupaten Blora Senin lalu. Menko Polhukam Mahfud MD menduga Ibtu Wibowo Umbaran, anggota Intel Kampolri. Menurut Mahfud, Intel Kampolri punya kewenangan intelijen demi keamanan dan keselamatan negara. Polisi jadi wartawan 12 tahun saya tidak komentar itu ya, saya baru baca ini tadi baru kesini ada polisi jadi mungkin itu nanti yang bisa menjelaskan Intel Kampolri ya. kalau itu bagian dari intelijen kan kita tidak tahu juga. Dan supaya diingat intelijen itu mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu demi menyelamatkan negara mungkin itu ada alasan untuk itu, tapi saya tidak berkomentar, saya juga tidak tahu namanya. Melalui pesan singkat yang diterima Kompas TV, Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Qudusi membenarkan Ibtu Umbaran Wibowo, anggota Polri. Ibtu Umbaran, betul, anggota Polri dan benar pernah bekerja sebagai kontributor di TVRI Jawa Tengah untuk wilayah Pati. Dia bukan pegawai tetap TVRI, dia pernah ditugaskan melaksanakan tugas intelijen di wilayah Belora.